Hai cofrens, pada soal ini kita diberikan sebuah gambar bangun ruang. Nah, kita diminta untuk menghitung volumenya. Nah, perhatikan cofrens, bangun ruang ini merupakan prisma segitiga. Karena terdapat dua sisi yang berbentuk segitiga dan kedua sisi tersebut sejajar. Oke, yaitu sisi depan dan sisi belakang. Nah, perhatikan, jika sisi depan dan sisi belakang ini kita jadikan sisi alas dan sisi tutup, maka bentuknya seperti ini. Nah, jadi seperti inilah prisma segitiga. Oke, terdapat sisi alas dan sisi tutupnya yang berbentuk segitiga. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita tuliskan keterangan ukurannya. Oke. Nah, untuk sisi depan pada gambar pada soal ini, yaitu berupa segitiga, itu menjadi alasnya. Oke. Nah, jadi untuk 12 cm itu adalah yang ini. Oke, cofrens. Kemudian 5 cm itu yang pendeknya. Yang ini. Sekiranya jelas ya, kita sesuaikan dengan ukuran panjangnya. Nah, di sini juga ukurannya siku-siku ya, segitiganya siku-siku. Oke, saya kira jelas ada pada soal. Oke, cofrens. Nah, kemudian untuk 15 cm, ini adalah jarak dari sisi tutup dengan sisi alasnya. Jadi, ini merupakan tinggi dari prisma. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa hitung volume prismanya. Nah, untuk volume prisma segitiga itu dirumuskan dengan luas alas dikali tinggi prisma. Karena alasnya berbentuk segitiga, maka di sini kita tulis luas segitiga dikali dengan tinggi prismanya itu 15 cm. Nah, selanjutnya kita hitung luas segitiganya terlebih dahulu. Nah, untuk luas segitiga itu dirumuskan dengan alas segitiga dikali tinggi segitiga, baru kemudian ini dibagi dengan 2. Nah, selanjutnya kita tentukan alas dan tinggi segitiganya. Nah, perhatikan cofrens. Jika kita lihat dari arah sini, maka kita bisa lihat alas segitiga itu adalah 12 cm. Ya, alas itu adalah sisi bagian bawahnya. Oke. Nah, kemudian untuk tinggi segitiganya itu adalah yang ini, 5 cm. Tinggi segitiga itu adalah jarak dari puncak segitiga ke alasnya. Seperti itu. Oke. Nah, kita masukkan nilainya. Alas segitiga 12 cm dikali. Tinggi segitiga 5 cm. Nah, kemudian ini dibagi dengan 2. Selanjutnya, untuk menyelesaikannya ini, kita bisa bagi terlebih dahulu biar angkanya semakin kecil. Nah, 12 dibagi 2, hasilnya 6. Ya, karena 2 dikali 6 itu sama dengan 12. Seperti itu. Jadi, di sini yang tersisa tinggal 6 cm dikali 5 cm. Nah, 6 dikali 5 kita dapat 30. Satuannya cm persegi. Karena cm dikali cm jadinya cm persegi. Seperti itu. Nah, kita masukkan nilainya ke rumus volume prisma. Jadi, kita dapat luas segitiga itu 30 cm persegi. Dikali 15 cm. Nah, selanjutnya untuk menghitungnya, kita bisa gunakan perkalian bersusun. Nah, kita coba hitung sama-sama ya, biar lebih mudah. 30 dikali 15. 5 dikali 0. Kita dapat 0. 5 dikali 3. 5 dikali 15. Selanjutnya, 1 dikali 0. Kita dapat 0. 1 dikali 3. Kita dapat 3. Nah, selanjutnya ini kita jumlahkan. Nah, 0-nya kita tulis. 5 tambah 0. 5. 1 tambah 3. 4. Jadi, kita dapat hasilnya adalah 450. Nah, kemudian satuannya cm kubik. Ya, cm persegi. Persegi dikali cm, jadinya cm kubik. Nah, inilah volume prisma segitiga pada soal ini. Nah, kita telah mendapatkan jawabannya. Tetap semangat belajar ya, ko, friends. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya. kita dapat hasilnya. Kita dapat hasilnya.